Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy, di Ngopskui. Ngopi santui, kui. Orang ngopi lambung, ora smile. Ngopskui. Oke, teman-teman, langsung aja di sini gue akan main game Genshin Impact ya. Udah lama banget nggak upload ya. Mungkin udah semingguan ya. Itu karena gue lagi batuk ya. Jadi kurang, apa tuh, gimana ya? Kalau ngomong itu selalu batuk, batuk, batuk. Mudah-mudahan sih, cuman batuk biasa ya. Oke, kali ini gue akan mereview untuk gimana sih cara ngelawan boss yang ada di Genshin Impact-nya ini. Ini berbagai macam boss ada ya. Nanti gue akan review satu-satu gimana cara ngalahinya dengan solo ya atau sendiri. Oke, di sini sekarang gue akan mulai dari Anemo Hypostasis ya, kalau nggak salah namanya. Oke, di sini nggak perlu spesial banget. Untuk karakter kalian bisa pakai untuk DPS maupun healer. So, oke, kita akan mulai aja ya. Nah, ini Anemo-nya ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa pakai Electro maupun pakai yang tipe Geo ya. Untuk karakternya. Nah, kalau dia terbang gini, lebih worth it pakai Lisa ya. Menurut gue sih lebih enak mah pakai tipe Electro ya. Menurut gue juga, Lisa paling mantep lah ya untuk DPS-nya. Karena ini sih, Lisa ini gratis ya, teman-teman. Nah, kalian juga bisa pakai tipe Geo. Ini yang pakai MC-nya ini. Ini ada Ultimate-nya. Nah, buh, keren banget ya. Ini sebenernya mah udah ini banget ya. Udah lembek banget ini monsternya atau boss-nya. Kalau nggak salah level 3, 4-9 ya. 4-9, wow. 4-9. Oke. Jangan lupa aja untuk naikin status atau equipment kalian ya. Dari artifacts, dari equipment-nya, senjatanya maupun dari level-nya. Itu sangat ngaruh banget, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa nge-heal. Nge-heal-nya itu pakai Bar-Bara ya. Heal-nya itu pakai Bar-Bara. Bar-Bara-nya ini gue dapat dari Gacha ya, teman-teman. Nah, kalau udah darahnya sekarat, di sini ada yang namanya bola-bola nih. Di atas nih, kita ambil ya, teman-teman. Jangan sampai nggak keambil. Kalau misalkan kalian nggak keambil semua, itu darah dia bakal nge-full lagi ya. Atau naik lagi tuh. Dia akan nge-reveal darahnya lagi. Oke, kita akan sekaratin lagi. Kalau udah kayak gini tuh udah report ya. Dia nge-heal-nge-heal terus ya kan. Jadi, di sini kita harus bantai. Wow, shit. Sakit sekali ya. Udah level segini. Tapi, dembek gue juga sakit coy. Nah, dia udah sekarat lagi nih. Dia bakal ngeluarin yang bola-bola. Nah, ini tinggal dua ya yang tadi kita belum dapet. Nah, kita ambil. Nah, sudah selesai. Kita tunggu. Nanti baru bisa di-kill ya untuk boss-nya ini. Oke, kita tunggu. Lama sekali ya. Nah, kalau buat lawan hypostasisnya ini, dia bisa di-hit dalam bentuk kristal ya, teman-teman. Tapi, kalau dia masih dikelilingi oleh balok-balok yang tadi, itu nggak bisa di-hit ya, teman-teman. Jadi, harus sabar sampai dia berbentuk kristal ya. Itu baru bisa di-hit. Nah, ini kalau udah selesai ngalahinnya, kalian dapet land blossom ya. Ini pakai dua Ncetial Ember. Nah, Ncetial Ember ini yang ini ya, teman-teman. Ini yang ini. Itu nanti di-refill juga. Ada waktunya kok. Nge-refill sama kayak stamina. Dan itu lama. Lama banget. Itu lama banget, serius. Untuk nge-refill-nya itu. Cuman di sini enak banget. Kalian bisa dapet berbagai macam material untuk naikin level up-nya. Maupun untuk level up senjata ya. Dan itu berguna banget material-materialnya untuk kalian ya. Jadi, sering-sering aja untuk ngalahin boss-boss yang ada di sini. Oke, itu tadi baru tipe anemonya ya. Nanti gue akan review lagi untuk tipe Geo dan tipe Electro. Hanya tiga aja yang baru ada di sini. Nanti gue akan kasih tau caranya. Gimana sih biar cepet ngalahin itu monster atau boss-nya. Dengan sendiri ya. Solo. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari gue. Nanti gue akan lanjut lagi. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan ya. Silahkan aja komentar di bawah. Oke, selamat beraktifitas. Dan jangan lupa ya. Ngopi hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax